Ibu tunjukkan pada saya, mohon izin, kalau infak kemana ibu lakukan pertama? Keluarga, siapa lagi? Baik, tahan sebentar, sudah cukup. Tahan sebentar, pelan-pelan. Kalau sudah ada harta dan sudah paham Allah berikan lebih, maka keluarkan ayat-ayat terkait bimbingan harta. Selain zakat yang delapan golongan, Quran surah ke-9 ayat ke-60 itu, ada infak. Infak itu nanti ada tiga. Nanti infak yang paling dasar, Quran surah ke-2 ayat 215, sebelum keluar ini dulu. Bukan zakat ya, infak. Bukan zakat tapi apa? Quran surah ke-2 ayat 215. Mereka bertanya pada Muhammad SAW, apa yang harus diinfakkan dan kemana disalurkan? Perhatikan jawabannya. Qul ma'anfaqtum min khair faliluwalidain. Katakan, sampaikan Muhammad SAW, kalau ada yang mau infak, pertama siapkan yang terbaik untuk diinfakkan. Siapkan yang ter. Kalau mau ngasih pakaian, pakaian yang baik. Ngasih makanan, makanan yang baik. Jangan makanan lihat pun sudah gak enak, diserahkan ke orang. Jelas? Ibu punya 100 ribu, yang bagus sekali. Seger. Teketek, 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 masih bunyi. Yang kedua, yang sudah layu, orang India bilang, the kill of the kumul. Tiba-tiba mau infak, yang dikasih itu yang bagus, yang jelek. Nah, kaedah Quran mengatakan, berikan yang bagus. Tapi poinnya bukan itu. Kemana diberikan? Ternyata, yang pertama diinfaki itu, pertama diinfaki itu orang tua. Orang tua tidak menerima zakat. Ingat. Sekalipun terlihat orang tua, kesulitan dalam ekonomi, maka yang pertama ditanyakan pada diri kita, Anda anaknya kok bisa membiarkan demikian? Jangan pernah menyimpulkan di zakati. Ustaz, ayah saya boleh gak di zakati? Kan fakir juga. Marah. Kenapa Anda anaknya membiarkan ayahnya fakir? Kenapa Anda biarkan ibu kesulitan? Sementara Allah titipkan pada Anda harta yang berlimpah. Kalau di surat Al-Ahqaf ayat 15, itu sindirannya tajam. Kamu merasa kaya, merasa hebat, merasa sukses. Padahal 70% dari saham kesuksesan itu, itu adalah tangisan ibumu yang saat kamu masih kecil memohon kepada Allah di malam hari. Jangan jadikan anak saya seperti saya, ya Allah. Tinggikan rajatnya, banyakin ilmunya, nyamankan tidurnya. Padahal bapakmu yang peluh keringatnya itu yang saat mencangkul di sawah. Serabutan bekerja. Sekarang kamu disumpulkan itu karena jasamu. Karena kerja kerasmu. Karena itulah ketika seseorang sukses, bahkan usia 40 tahun, itu langsung dibimbing oleh Allah supaya tidak lupa dengan bagian pertama ini. Doanya langsung di Quran surah ke 46 ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaya wa'ala walidaya. Itulah sebabnya kenapa orang tua diikutkan di situ. Orang tua sudah meninggal, tidak putus infak. Sebentar lagi mau kurban. Boleh berkurban. Di atas namakan yang telah wafat, boleh. Itu sudah banyak hadisnya tentang itu. Kemudian misalnya, Alhamdulillah saya punya uang 50 ribu. Apa yang paling mudah dilakukan? Beli mushaf misalnya. Kasih ke penghafal Quran. Niatkan kepada Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu setiap dibacakan, ngalir pahalanya. Ini berbuat baik pada orang tua itu. Itu selalu cepat dijawab oleh Allah. Jadi kalau ibu ingin menerjemahkan amalan Sayyidah Khadija dengan hartanya, Kalau beliau dulu punya nabi, Sekarang kita bawa ke tingkat tertinggi. Yang diletakkan pengabdiannya setelah ibadah kepada Allah. Quran Surah 17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya huwa bilwalidayni. Ahsana. Makanya Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhumma. Beliau sampai berfatwa begini. Saya tidak melihat amalan terbaik yang bisa dilakukan. Untuk mendapatkan rahmat Allah awqamakala kecuali bilwalidayni. Bakti pada orang tua. Sekalipun sudah meninggal. Tetap muliakan. Minimal dengan doa. Masih ingat kan doa yang melahirkan jariah? Waladin solehin ya da'al. Doa anak soleh. Nah sepanjang masih hidup, Ibu jangan simpulkan. Saya rasanya belum solehah. Kalau begitu jadi solehah. Dekati Allah. Dekati Allah. Dan saat sudah ibadah itu berdoa. Ibadah yang sudah dilakukan setelah beramal soleh. Itulah doa anak soleh. Solat amal soleh bukan. Ya setelah solat berdoa. Di antara doanya untuk orang tua. Baca Quran amal soleh bukan. Berapa banyak orang setelah baca Quran yang berdoa. Saya perhatikan solat saya tutup aja. Ambil manfaatnya. Selesai baca. Berdoa. Demikian saat berzakat. Berinfah. Berdoa disitu. Walidain. Wal akrabin kerabat dekat. Betapa bagus dan saya senang. Berinfah keluar. Sampai ke luar negeri. Bagus. Luar daerah. Tapi jangan lupa. Ada kerabat terdekat. Kakak. Adik. Anak kakak. Anak adik. Sepupu. Waliyatame. Anak yatim. Anak yatim itu. Ditekankannya pakai infak. Walaupun dia kaya. Gak apa-apa. Datangnya gak harus bawa uang. Bawa hadiah yang menyenangkan dia. Ketika dia senang. Berdoa. Bukankah anak yatim itu. Dekat dengan perhatian Nabi. Ya kan. Anak yatim itu dekat dalam pemerintahan. Pemerintahan Allah. Fa'amal yatim afala. Takhar. Allah perhatikan dia. Jadi kita narik perhatian Allah. Melalui kebaikan pada anak yatim. Begitu ada harta. Kunjungi. Kalaupun saudara meninggal. Meninggalkan yatim. Ada anaknya. Dan dia kaya. Gak harus bawa uang. Mungkin satu juta gak ada apa-apanya buat dia. Satu miliar gak ada harganya. Karena hartanya triliunan misalnya. Tapi satu mobil-mobilan mungkin berkesan tuh anak itu. Ketika dia merasa bahagia dan senang. Allah pun memberikan taufiknya. Dan datang kemuliaannya kepada keluarga ibu. Walmasyakin orang miskin. Yang kelima wabnisabil. Yang kesulitan dalam perjalanan. Termasuk itu anak-anak yang sekolah. Kenapa gak ibu bikin program biasiswa? Biayanya SPP-nya. Itu tinggi nilai dihadapan Allah SWT.